Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Segala puji bagi Allah SWT Atas limpahan berkah, rahmat, dan pertolongan yang serta izinya Salawat dan salam Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Serta para keluarga dan sahabatnya Sebagai perwujudan rasa syukur atas prestasi yang telah diraih oleh anak-anak kita Maka pada hari Sabtu 27 Maret 2021 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto Menggelar acara Wisuda Tartili Akbar Angkatan ke-12 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto Tahun pelajaran 2020-2021 Dengan susunan acara sebagai berikut Satu, pembukaan Dua, pembacaan ayat suci Al-Quran Tiga, sari tilawah Empat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nasyid Al-Irsyad Lima, sambutan-sambutan Enam, mukodimah wisuda Tujuh, tausiyah Delapan, prosesi wisuda Sembilan, menyanyikan lagu wisuda dan hafid Quran Sepuluh, tayangan foto Kemudian yang sebelas, penutup Hadirin yang kami hormati Mengawali seluruh kegiatan acara wisuda tartili Angkatan ke-12 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto Tahun pelajaran 2020-2021 Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Angkatan keberkahan dan memberikan kelancaran untuk pelaksanaan acara pada hari ini Acara selanjutnya adalah Pembacaan ayat suci Al-Quran Quran Surat Al-Qamar Ayat 13-22 Yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Agung Abdul Kudus Dan Sari Tilawah Yang akan dibawakan oleh Ananda Halil Ajwa Ainurrohim Kepada Ananda Muhammad Agung Abdul Kudus Dan Ananda Halila Ajwa Ainurrohim Silahkan A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa hamalnaahu ala dhaati alwa hain wa dusur Tajari bi-aayunina jajaaan liman gana kufir Wa laqad tarakhna haa ayatan fahal min muddakir Fakayif kan a'azhabi wanuzur Wa laqad yasrna al-Qur'an al-Qur'an al-Zikr fahal min muddakir Kazzabat adun fa kayif kan a'azhabi wanuzur Inna arsalna alayhim rihaan sar sar saran Fyi yawmin ahsim mustamir Tanji'un nasa ka anna hum a'ajajun ahlim munqu'ir Fakayif kan a'azhabi wanuzur Wa laqad yasrna al-Qur'an al-Zikr fahal min muddakir Sadaqallahul azim Al-Qur'an 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 al-Qur' peneliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Dan sungguh, kapan itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran? Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka, betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, setelah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaumat pun telah mendustakan. Maka, betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya, kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka, betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Kudus dan Ananda Halil yang telah membacakan surat Al-Qamar ayat 13 sampai dengan 22. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nasid Al-Irsyad yang akan dipimpin oleh Ustada Jesse Anjasari. Kepada Ustada Jesse disilahkan untuk seluruh hadirin yang mengikuti acara wisuda dimohon berdiri. Selamat menikmati. 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 dikaibihi narko ala ghoirina muntun keana nah marulil istidhadi nasarijul ilajah minar wakil lahil usta nah nuhumatut samumat dikinat bidaruhat taqwa ilal amami banil irsyad di tuhaibul bidarawal ilham ilal amami banil irsyad di tuhaibul bidarawal ilham ilal amami banil irsyad di tuhaibul bidarawal ilham di tuhaibul bidarawal ilham di tuhaibul bidarawal ilham yukung suara di tuhaibul bidarawal ilham di tuhaibul bidarawal ilham di tuhaibul bidarawal ilham Us, suaranya kecil us Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Rabbi shrahli sodari Wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Yang kami hormati Kepala Biro Al-Quran LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakerto Yang kami hormati Ustadz Ibn Rahi Syakiran Staf MPP Alhamdulillah hari ini Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Hari ini kita bisa melaksanakan Wisuda Tartili Meskipun secara online Apapun keadaannya kita syukuri Alhamdulillah hari ini kita masih diberi Kesehatan masih bisa bertemu Meskipun secara jaring Wisuda Tartili sebagai salah satu Bentuk apresiasi sekolah kepada perjuangan Anak-anak dalam belajar Al-Quran Wisuda Tartili bukan akhir dari belajar Al-Quran Tetapi baru awal karena baru selesai metodenya Jadi Wisuda Tartili baru awal untuk melancarkan Bacaan Al-Quran harapannya Dengan Wisuda Tartili ini menambah motivasi Anak-anak semua dalam membaca Menghafal dan mengamalkan Al-Quran Tidak lupa dari sekolah dari kami Ucapkan banyak terima kasih kepada ayah, bunda Semua yang telah mendampingi Belajaran Al-Quran selama daring Sehingga hari ini Alhamdulillah ada 283 siswa Yang ikut Wisuda Tartili online Kelas satu ada 38 Kemudian kelas dua Ada 129 wisudawan Kelas tiga 105 Kelas empat sembilan Kelas lima ada dua anak Kelas empat dan lima adalah siswa Siswi pindahan yang baru bisa ikut Wisuda Tartili saat ini Ya mungkin itu harapan dari kami sekolah Wisuda Tartili ini bisa memotivasi Menambah semangat belajar anak-anakku Dalam menghafal, melancarkan bacaan Al-Quran Maupun mengamalkan Al-Quran Tidak panjang lebar Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan oleh ketua harian LPP Al-Irsyad Al-Islamia Purwokerto Atau yang mewakili Kepada Ustadz Darsitun MPDI Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma abadu Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Al-Irsyad Al-Islamia 01 Purwokerto Semoga dimuliakan Allah SWT Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadhil Ibn Rahi Syakiran LC Yang nanti akan memberikan tausiyah Kepada kita sekalian Yang kami hormati Para wali murid Yang menyaksikan Acara wisuda Tartili angkatan ke-12 SD Al-Irsyad Al-Islamia 01 Purwokerto ini Di rumah masing-masing Atau di tempat kerjanya Yang kami cintai Anak-anak Yang ceria Menyambut Kemenangan Karena telah menyelesaikan Perjuangan Di dalam Belajar Tartili Alhamdulillah Pagi hari ini Kita akan menyaksikan Wisuda Tartili angkatan ke-12 SD Al-Islamia 01 Purwokerto Dengan jumlah siswa Sebanyak 283 anak Ini adalah prestasi yang Sangat mengembirakan kita Khususnya Warga LPP Al-Irsyad Al-Islamia Purwokerto Karena Di masa pandemi Seperti ini Di masa Keterbatasan Bergerak Keterbatasan Di dalam beraktifitas Anak-anak kita Mereka masih Bersemangat Melaksanakan Pembelajaran Via online Demikian juga Masya Allah Perjuangan Para guru Khususnya Mereka yang Mengampu Pembelajaran Tartili Dengan sabar Dengan penuh Ketelatenan Yang mendamingi mereka Lewat online Kemudian Memberikan Masukan-masukan Sehingga akhirnya Mereka bisa Melalui perjuangan itu Dan berhasil Pada saat ini Hadirin sekalian Yang berbahagia Tentunya Ini semua Adalah Persembahan Persembahan Atas Bukti Kesungguhan LPP Al-Irsyad Al-Islamia Purwokerto Di dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Khususnya Al-Quran Kepada Para siswanya Walaupun Di masa pandemi Seperti ini Mereka terbukti Ada proses Yang terus Mereka Lakukan Ada proses Yang terus Mereka Jalani Sehingga Mereka Meraih Apa yang Ingin mereka Cita-citakan Yang ini Bisa Membaca Al-Quranul Karim Hadirin Sekalian Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempelajari Al-Quran ini Bisa dengan Berbagai cara Bagi Seseorang Yang dia Punya modalitas Belajarnya audio Maka dia bisa Menggunakan Sarana-sarana audio Seperti MP3 Dan sebagainya Bagi yang Mereka Memiliki Modalitas Belajar Dengan visualitas Yang tinggi Maka mereka Bisa Melalui Aplikasi-aplikasi Yang ada di Playstore Dan sebagainya Dan Alhamdulillah Kabar gembira LPP Al-Irzat Al-Islamiyah Dalam hal ini Biro Al-Quran Telah Membuat Beberapa Aplikasi Insya Allah Nanti Ditunggu saja Kabar gembiranya Kapan akan Launchingnya Yang pertama Adalah Aplikasi Tartili Nanti bisa Diakses Lewat Android Kemudian Nanti Aplikasi Tajwid Juga demikian Mudah-mudahan Nanti Fasilitas Seperti ini Bisa membantu Dan mempercepat Perkembangan Pendidikan Dan kemampuan Anak-anak kita Di dalam Mempelajari Al-Quranul Karim Maka Hadirin sekalian Yang berbahagia Fakta ini Semua menunjukkan Bahwa Di tengah Zaman Dan teknologi Yang berkembang Pesat Seperti ini Kreativitas Seorang pendidik Kreativitas Lembaga pendidikan Di dalam melayani Di dalam memberikan Sarana-sarana Belajar Bagi anak didiknya Itu Benar-benar Sangat dibutuhkan Akhirnya Kami ucapkan selamat Kepada Anak-anak Sejumlah 283 Siswa ini Semoga Dengan Divisudanya Kalian Telah menyelesaikan Tartili Jilid 1 Sampai jilid 6 Kalian Tambah bersemangat Mempelajari Al-Quranul Karim Membacanya Mentadaburinya Mentadarusinya Dan Sampai Kalian Menghafalnya Dan Teruslah Kalian Belajar Dan Belajar Menjadi Seorang Pembelajar Al-Quran Karena Nabi kita Sallallahu Aleyhi wasallam Mengatakan Khairukum Man ta'allam Al-Quran Wa'allamah Sebaik Baik Kalian Adalah Yang mau Mempelajari Al-Quranul Karim Dan Mereka Yang mau Mengajarkannya Mudah-mudahan Sambutan Yang singkat Ini Menjadikan Kita Semua Sadar Bahwa Pendidikan Al-Quran Adalah Penting Dan Diatas Segala-galanya Ini yang Bisa Saya Sampaikan Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil amyya iwal musalim Sayyidina wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan keadaan Ilai Robi yang sentiasa memberikan rahmat Hidayah Serta nikmat sehat Sehingga pada hari ini Kita diberi kesehatan Ustadz, Ustadzah Kemudian Ayah Anda Dari Wali murid Ananda yang sedang berbahagia saat ini Untuk menghadiri Majelis Wisuda Tartili Angkatan yang ke-12 SD Al-Irsaat Al-Isamiyah 01 Purokorto Mudah-mudahan dengan Keterbatasan jarak Ruang Tidak mengurangi esensi daripada Acara Wisuda Kali ini Mudah-mudahan Ini Menjadikan Amal Pahala bagi kita semuanya Dan Di Dan Nantinya Menjadikan Calatan Pahala bagi kita Salawat S.A.W Mudah-mudahan Sentiasa kita curahkan Gaderat Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Mudah-mudahan Kita termasuk Umatnya Yang Yang Kelak Nanti Mendapat Safaat Biaumulahir Amin Ya Rabbana Amin Yang saya hormati Ustaz Alek Nanang Agusifah Selaku Kepala Sekolah SD 1 Al-Irsad Al-Irsad Al-Islamiyah 01 Kurokerto Yang saya hormati Perwakilan LPP Al-Irsad Ustaz Darsitun Yang Yang saya hormati Ustaz Dan Ustada SD Al-Irsad Al-Islamiyah 01 Kurokerto Yang saya hormati Sekenap Wali Murid Ananda Siswa-siswi Peserta Wisuda Al-Irsad Al-Islamiyah 01 Kurokerto Serta yang saya cintai Dan saya banggakan Ananda Siswa-siswi Level 1 Sampai dengan 5 Peserta Wisuda Tartili SD Al-Irsad Al-Islamiyah 01 Kurokerto Sebelumnya Penerangkan Saya mewakili Dari Wali Murid Ananda Siswa-siswi Level 1 Sampai dengan 5 Untuk Menyampaikan Sambutan Sepatah Dua Pakata Dalam Acara Wisuda Kali ini Pertama-tama Kami Ucapkan Rasa Syukur Alhamdulillah Irohbil Al-Amin Alhamdulillah Irohbil Al-Amin Ananda Kami Telah Dinyatakan Luz Tartili Tartili Kur'an Melalui Acara Wisuda Kali ini Bahwa Tartili Ini Berarti Ananda Kami Sudah Bisa Membaca Al-Quran Dengan Bacaan Yang Benar Berdasarkan Kaida Ilmu Tajwid Sehingga Tidak Salah Makna Dan Arti Dari Setiap Ayat Yang Dibaca Oleh Ananda Kami Alhamdulillah Mudah-mudahan Ketika Fondasi Sudah Benar Dan Telah Sesuai Dalam Membaca Al-Quran Ananda kami Bisa Lebih Baik Lagi Dalam Menelaah Membelajari Dan Mengamalkan Isi Al-Quran Yang Nantinya Sebagai Bekal Kelak Bagi Ananda kami Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Ya Rabbul Alamin Kami Selaku Wali Murid Mengucapkan Terima Kasih Yang Setinggi Tingginya Kepada Sekenap Keluarga Besar Ustadz Dan Ustadzah SD Al-Islam Ya 01 Proto Yang Telah Membimbing Ananda Anak kami Sehingga Mampu Membaca Al-Quran Dengan Tartil Atau Dengan Benar Sesuai Dengan Kaedah Ilmu Tajwid Mudah-mudahan Menjadi Amal Jariah Bagi Ustadz Dan Ustadzah Semuanya Serta Menjadi Pemberat Amal Baik Nanti Kelak Di Akhirat Nanti Saya Juga Mengucapkan Selamat Untuk Ananda Yang Telah Berhasil Melaksanakan Jeripayahnya Belajar Awal Daripada Proses Menelaah Al-Quran Dengan Telah Selesai Menyelesaikan Awalan Daripada Ilmu Yang harus Dikuasai Dalam Menelaah Dan Belajari Al-Quran Terakhir Kami Doakan Semoga Sekenap Ustadz Dan Ustadzah SD Al-Quran Al-Islamiyah Purwokoto 01 Selalu Beri Kesehatan Kekuatan Kesabaran Dan Ketekunan Untuk Terus Berjuang Di Jalan Allah Dalam Mencederakan Umat Khususnya Dalam Memimping Anak-anak Kami Kemudian Menjadi Madrasah Dan Sekolah Pilihan Wali Murid Untuk Mempercayakan Memimping Anak-anaknya Menyedri Anak-anak Yang Soleh Dan Solehah Amin Amin Ya Rabbah Alamin Akhir Kalem Itu saja Sambutan singkat Dari kami Selaku Wali Murid Mudah-mudahan Saya Sekali Lagi Ucapkan Syukur Alhamdulillah Dan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Untuk Ustadz Dan Ustadz SD Al-Irsa Al-Irsa 01 Prokorto Akhir Kalah Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Deddy Wardani STP Atas Sambutannya Acara Selanjutnya Yaitu Mukodimah Wisuda Doa Belajar Muroja Surat Al-A'la Doa Khutmil Quran Selamat Menyaksikan Al-A'la Tulusan Muadaban Selamat Buat Toa Isang Idulid Doa Habay Khutu Abasar Ayo Ida Upi Doa Aung Duh Minat Shaitan Yur Radhim Bismillah Yur Rahman Yur Radhim Alhamdulillah Dhir Yur Alamin Alhamdulillah Yur Harim Maliki Ya Umid Din Yaya Kanabu Yaya Kanastain Yidin Terima kasih. 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 gitu ya kata Nabi kan memang ini sudah dipelajari mungkin ya di sekolah ya bahwa di kelas dua itu bahwa orang Islam itu atau orang yang di dalam Islam datang Alquran itu ada empat buah Nabi memberikan pernisalahannya jadi gue yang pertama adalah buah yang paling buruk buah yang pahit dan dan baunya tidak enak yaitu buah handola handola itu kayaknya kalau kita permisalkan mungkin ya pare nih karena apa tapi sepertai pare enak katanya gitu ya bagi para ibu-ibu pastinya tapi memang buahnya pare itu kenapa karena pahit gitu ya kayaknya anak-anak kayaknya banyak suka pare ya kira-kira anak-anak kelas satu dua tiga empat lima SD alirsad alislaman 01 ada yang suka pare oke ya mungkin ada yang suka begitu ya tapi ini dikatakan Nabi SAW itu adalah buah yang memang nggak disukai banyak orang Kenapa buahnya pahit aromanya tidak ada Insyaallah anak-anak kita nggak begitu ya tidak tidak seperti buah pare kemudian buah yang kedua adalah buah eh bukan buah yang kedua adalah raihana raihana itu adalah daun min kalau kita bilang ya dan itu berarti baunya harum tetapi rasanya pahit ya jadi kata-katanya manis tapi pahit sebenarnya isinya pahit begitu ya ini adalah raihana yang ketiga adalah buah kurma rasa baunya tidak ada tapi rasanya manis Masya Allah masih mending lah ya masih manis gitu rasanya begitu ya yang keempat nih Insyaallah dari 283 anak itu Insyaallah akan menjadi bibit-bibit buat buah utruja yang rasanya manis baunya pun wangi Insyaallah ya jadi ini Masyaallah kita menyambut datangnya 293 calon buah utruja kira-kira siswa-siswa Alisa Islamia 01 ya pasti mau semua ya jadi buah utruja Insyaallah ya karena emang luar biasa ini buah yang paling bagus terus buah yang baunya wangi kemudian rasanya juga manis maka Insyaallah anak-anak sekalian siswa-siswa Alisa Islamia 01 adalah calon dari buah utruja tapi ya ini masih buah yang ya masih belum matang yang betul Kenapa ini baru diwisuda tartilinya jadi buahnya ibaratnya kalau buah itu masih hijau nih ya masih hijau nanti kapan sampai kuningnya sampai kuningnya adalah kalau rajin membaca Aluqara Insyaallah kenapa karena sesungguhnya kita sudah bisa tartilinya hari ini Masyaallah kelas satu ada berapa usaha kelas satunya 28 yang sudah lulus 38 yang lulus ya Masyaallah ini prestasi luar biasa ya eh coba angkat tangannya yang kelas satu silahkan boleh Masyaallah ya luar biasa ada 38 dari kelas kelas 1 SD yang sudah menjadi bibit buah utruja Anda kelas 2 yang paling banyak begitu ya kelas 3 seperti itu kemudian kelas 45 memang karena mungkin ya tadi pindahan begitu jadi mungkin ditanamnya agak terlambat begitu ya sehingga munculnya pun terlambat tapi tidak terlambat karena apa karena mungkin pindahan setahun-setahun disini baru kemudian disudah tapi luar biasa jadi ini menjadi apa namanya menjadi berharapan kita semua juga harapan pada wali murid semua bahwa ini akan menjadi di biwit generasi yang terbaik sebagaimana Nabi katakan khairukum men ta'allam Al-Qur'ana wa'allamahu sebaik-baik orang di antara kali ini adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya insyaallah jadi kita disini gitu ya ini sedang apa namanya menanti ini munculnya calon generasi-generasi terbaik yang seperti gambarkan Nabi adalah seperti buah utruja hanya memang pesan ini pesan dari Ustadz ya karena tadi Ustadz dikasih request sama Ustadzahnya nggak boleh lama-lama katanya ya karena mungkin apa namanya takut apa namanya anak-anak gitu ya Ustadz lama-lama banget begitu ya tapi nggak apa-apa ya jadi memang baca kuran itu anak-anakku sekalian baca kuran itu seperti apa namanya latihan bernaik sepeda ya sekarang sudah bisa naik sepeda tuh ya tapi kalau nggak sering naik sepeda nanti nggak bisa lagi tuh makanya ketika sekarang sudah sudah lulus tartili bagaimana biar nanti buah utrujahnya menjadi matang dan harum pak tambah harum adalah semakin rajin baca Al-Qur'annya insyaallah apalagi nih sebentar lagi adalah bulan Ramadan ya yang dikatakan oleh Allah SWT sebagai bulannya Al-Qur'an Allah mengatakan Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an berarti apa komitmen kalian semua nih ya kira-kira anak kelas 2 nih kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 1 nih ya apa komitmennya mau hatam berapa kali nih ya mau berapa kali hatamnya kalau Ustadzahnya 10 kali hatamnya insyaallah ya Ustadzahnya ya karena setiap setiap sepuluh hari hatam satu kali tiga hari ya karena sehari hatamnya 10 juz jadi anak-anak mau berapa kali hatamnya ya mungkin ada yang dua kali insyaallah ada yang sekali Alhamdulillah Oh setengah kali Ustadz Innalillah gitu ya jangan sampai gitu ya jadi kalau jangan sampai setengah setengah jangan ya tapi minimal berapa kali satu kali nah dikatakan hatam kan kalau hatam satu kali dalam satu bulan tuh ya artinya apa ini untuk menjadikan kali itu betul-betul buah Utruljah yang matang yang berbau harum yang manis rasanya tapi kalau kemudian nih ya sudah selesai tertilinya ya tertilinya selesai kemudian nggak baca lagi tuh ya karena apa karena mungkin ah sudah bisa ini deh nggak usah baca begitu ya nanti buahnya yang tadi sudah muncul hijau tiba-tiba dipetik orang nggak jadi matang tuh buahnya makanya memang ini karena untuk menjadi buah Utruljah yang luar biasa dengan dikatakan Allah Nabi SAW itu buah yang paling baik seorang muslim yang baca karna yang baik itu maka kita kuatkan kembali nih biar buah Utruljah yang masih hijau itu tambah besar kemudian menjadi kuning nanti enak untuk dinikmati kenapa karena Insyaallah menikmatinya adalah tentunya nanti di surga Insyaallah kenapa karena dalam satu huruf ada 10 kebaikan berarti kalau kalian baca Bismillahirrahmanirrahim saja ini ada yang bisa ini ada kuis ada Ustaz mungkin ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim nih ada berapa huruf ya berapa yuk Ustadzahnya ada yang tahu Ustadzahnya 19 ya 19 ini 19 ya kalau Ustadzah pasti tahu ya Insyaallah ya pasti tahu kenapa ini kan bironya ya gitu ya jadi apa namanya 19 huruf Masyaallah 19 huruf berarti kalau satu huruf 10 kebaikan berarti dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf 10 nih berapa ya 190 Masyaallah Ustadzahnya pinter banget ya jadi 190 kebaikan hanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja jadi mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pahalnya 190 ini kalau di luar bulan Ramadan di bulan Ramadan lagi tambah lagi nih sampai ratusan kali lagi bisa jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sampai 19 ribu kebaikan nih satu kalimat apalagi kalau sahatan satu kali dalam satu bulan besok Insyaallah berarti ada yang bisa ngitung nggak ya satu Quran itu kira-kira berapa huruf ya susah ya Ustadzah ya karena apa apa namanya ayat aja masih bingung berapa jumlah ayatnya ya apalagi kalau dengan hurufnya tetapi Insyaallah kita bisa bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim sekali itu 190 kebaikan bagaimana jika sehari 10 kali Bismillahirrahmanirrahimnya berarti 1900 tuh belum dengan bacaan surat anak mbaknya gitu ya karena Insyaallah nih ya ini kelas 2 sudah ada yang hafal sudah banyak hafal satu just ya Insyaallah ya Ustadzah ya kelas 2 sudah ya karena emang ya targetnya hampir gitu ya tapi Insyaallah nih ya hampir seluruh kelas 2 just 30 selesai kelas 1 nih yang 38 sudah ada yang hafal just 30 nya ada Ustadz oh luar biasa berarti ini kalau 1 huruf senilai 10 kebaikan kira-kira berapa ribu ya pahalanya Masyaallah luar biasa nih artinya apa ini yang yang kita akan dapatkan nanti ketika kita rajin baca Al-Quran selain tadi ya selain nanti tambah lancar baca Qurannya tetapi juga dapat pahala yang luar biasa gitu ya kenapa tadi ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala kenapa karena tadi sudah dikatakan oleh Ustadzah Darsitun dan Ustadzah Endang ya bahwa memang untuk tahun ini wisuda tartili adalah wisuda spesial gitu ya kenapa spesial ini perjuangan seluruh elemen yang ada gurunya berjuang orang tuanya berjuang muridnya pun juga berjuang kan biasanya ya anak-anak sekalian kira-kira kalau belajar tanpa ada Ustadzahnya rajin gak nih rajin Ustadz Masyaallah kenapa biasanya main HP satu jam baca tartili begitu ya orang tuanya pun Masyaallah orang tuanya luar biasa juga nih kenapa kalau biasanya nih ketika gak pandemi begitu ya kan memang kalau diantar anaknya jam tujuh pulang jam kalau yang kelas satu jam satu ya kelas dua jam satu kemudian kelas tiga sudah jam setengah tiga ini kan memang hampir enam jam tujuh jam di sekolah artinya memang ini ujian besar buat para orang tua ya ya mungkin maaf nih ya anak-anak sekalian ya mungkin ada orang tua yang Masyaallah pahalanya besar banget tuh kenapa mungkin ada anaknya kayak ulat bulu tau ulat bulu Mas ya Mbak gitu ya kayak ulat bulu ya kenapa aduh bikin pahala banyak tuh gitu ya jadi dikasih tahu ah hari ini besok lupa lagi gitu ya ada yang begitu enggak anak-anak Insyaallah enggak ya karena sudah sudah tartili ini hari ini tapi mungkin ada yang begitu kalau ada yang begitu Masyaallah nih orang tuanya pahalanya besar banget kenapa sekali mengulang pahalanya satu dua kali pahalanya tambah lagi sehingga Insyaallah perjuangan kita ini karena memang dalam kondisi yang luar biasa seperti ini maka mudah-mudahan nih ya wisuda tartili hari ini yang ke-12 ya yang edisi spesial begitu ya mudah-mudahan pahalanya juga pahala yang spesial Insyaallah ya jadi ini adalah angkatan wisuda tartili yang spesial yang luar biasa makanya anak-anakku sekalian kalian semua patut bersyukur nih kenapa meskipun dalam kondisi pandemi kemudian belajar mandiri atau mungkin mohon maaf ya ini mohon maaf ya anak-anakku sekalian ya kira-kira kalau di rumah belajarnya sendiri galakan usadahnya atau ibunya ya kayaknya ibunya ya ibunya banyak apa namanya matanya agak lebar ibunya ya gitu kalau usadahnya kan baik-baik ya Insyaallah ya tapi ibunya baik banget sih gitu ya hanya emang matanya agak lebar gitu ya kalau diajari tapi itu Masyaallah tadi perjuangan besar tuh jadi ini sudah sukses nih sudah ibaratnya kalau kalian pergi ini baru terminal pertama nih masih ada terminal yang lainnya harus ditempuh makanya memang tadi ya biar kita seperti buah utrujah yang harum baunya kemudian manis rasanya maka tadi ya berarti kegiatkan kembali baca Al-Qurannya oh ustadah aku salah gak apa-apa dikit-dikit gak apa-apalah namanya manusia ya pasti kan suka agak salah-salah dikit pasti nanti kalau gak baca Qur'an tambah salah banyak tuh nanti contoh nih ya kalian sekarang sudah wisudah tartili tuh tuh ya kemudian Ramadan gak baca Qur'an nanti kalau tahun depan masuk insyaallah kan mudah-mudahan dia masuk ya ketemu lagi usadahnya ya bulan Juli tuh ya masuk dicek lagi sama usadahnya ternyata balik lagi ke jiri dua Allahu Akbar kepada sudah wisuda ternyata ternyata dicek jiri dua lagi mau gak enggak ya insyaallah gak mau makanya emang tadi tuh berbanyak baca Qur'annya masih pun tadi ya karena nanti ke depan bulan Ramadan nih gitu ya Ramadan insyaallah gitu adalah seperti itu dan ini bagi anak-anak sekalian ya mungkin demikian mula bagi orang tuanya gitu ya jadi tadi untuk anaknya cukup ya orang tuanya nih kalau yang hadir para Bapak Ibu sekalian wali murid siswa siswa 0 1 ya anak-anak kita ini akan memberikan mahkota kepada orang tuanya besok da hari kiamat insyaallah kenapa karena orang yang calon hafit kuran itu ke depan di akhir itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya tetapi Ada catatan buat kita nih Sebagai orang tua Kira-kira Pas gak mahkotanya ke kita tuh gitu ya Jangan sampai nih ya Anaknya baca Quran Ibunya main HP Kamu baca Quran ya nak ya Ibunya Ada status gitu ya si pemotain anaknya Tapi gak baca Quran misalkan Mohon maaf nih ibu ya Bapak ibu sekalian Artinya apa Jadi kita sebagai orang tua pun Harapannya adalah Memantaskan diri Untuk mendapatkan mahkota Dari anak-anak kita Jangan sampai nih Besok di hari kiamat Anak kita mahkota yang luar biasa indahnya Begitu mau dipakaikan ke orang tuanya Eh Kepalanya kekecilan orang tuanya Gak dipakai dong berarti ya Mahkotanya tuh Artinya apa nama ini adalah Kelajaran kita sebagai orang tua Jadi Kenapa orang tua Kita sebagai orang tua itu adalah Menjadi contoh Bagi anak-anak kita gitu ya Karena memang Sebenarnya ini untuk memantaskan diri kita Agar kita nanti sebagai orang tua Kemudian bisa Mengenakan mahkota Yang putra putih kita berikan Jangan sampai anak dengan banget tuh ya Berikan kita mahkota Ternyata Ketika diserahkan kepada orang tuanya Mau dipakai Kepalanya kekecilan Jadi gak dipakai Malah cuma ditenteng doang Begitu ya Makanya emang Kita sebagai orang tua Memantaskan diri juga Menjadi apa namanya teladan bagi anak-anak kita Yang kedua Agar nanti anak-anak kita Tidak hanya mengatakan Oh berarti Kalau aku jadi orang tua Gak perlu baca Quran lagi ya Kenapa? Karena baca Quran itu adalah Tugasnya sebagai Siswa aja Orang tua gak ada tugas dari sekolah Jadi Kalau kemudian gak baca Quran Kesannya begitu Maka bersama-sama Kita sebagai orang tua Ustadahnya dari rumah Memberikan doa kepada Bapak Ibu sekalian Biar istiqomah Orang tua juga Tadi ya Bimbing anak-anaknya Kenapa pada masa pandemi ini Memang Kita sebagai orang tua Baru tahu rasanya ya Bagaimana mengajarkan Anak sendiri gitu ya Yang memang kalau biasanya Yang ngajari gurunya Kemudian pulang ke rumah Tinggal beres Begitu ya Tinggal manto aja nih Sekarang Tadi Kita yang Uh sampai Nah halaman berapa hari ini Nah begitu ya Sampai detail begitu Tapi insyaallah Ketika perhatian itu Dalam rangka tadi Memantaskan diri Untuk mendapatkan Mahkota dari Orang tua kita Baik Ya Ini Tau usia dari Ustadah Mudah-mudahan ya Jadi Menjelang Nanti Ramadan Ambil kesempatan Bagi kita semuanya Sebaik bulan Al-Quran Untuk kita Anak-anakku sekalian ya Yang masih menjadi Buah utrujah Yang masih hijau itu Nanti Biar matang Kemudian manis Rasanya Kemudian wangi Baunya Harum aromanya Maka Maka Menjelangkan Tadi Tadi Berusaha untuk menjadikan Dia menjadi Buah utrujah Yang Harum Kemudian Apa namanya Yang manis Rasanya Baik Usah doakan Mudah-mudahan Dengan Wisuda Tartili Manfaat Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata dari saya Kemudian Juga mohon maaf Kepada Siswa-siswa sekalian Anak-anakku sekalian Mungkin saatnya Kelamaan ngobongnya Sudah pengen Pakai toga Ternyata Usahnya masih Bicara terus Begitu ya Tapi insyaallah Ini menjadi Motif Masih Kita semuanya Ustaz Akhiri Wa beli tawdaya Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ustaz Ibn Rahi Syakiran Elsie Atas Tau siahnya Bagaimana Anak-anak Masih semangat Tidak Ustaz Dharap Anak-anak Masih semangat Ya Oke Tetap stay tune Ya Jangan meninggalkan Channelnya Ya Tetap disitu saja Oke Ustaz akan melanjutkan acaranya Acara selanjutnya Adalah Menyanyikan lagu Hafidh Quran Kepada Wisudawan Disilahkan Kepada Wisudawan Kepada Wisudawan Kepada Wisudawan Kepada Wisudawan Kepada Wisudawan Ku akan bertahan Kepada Wisudawan 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 Wisudawan Kepada 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 Wisudawan siap-siap nih pertanyaan kedua langsung tulis jawabannya di kolom komentar terakhir nih terakhirnya nanti ada 12 lagi perhatikan surat apa yang dibacakan oleh Mas Kudus surat ya Nah suratnya surat apa dan ayat berapa dan ayatnya ya surat apa dan ayat berapa Oke ayo ayo suratnya dan ayatnya ya surat dan ayatnya sudah Oh banyak sekali belum belum bener ya masih suratnya surat dan ayatnya Quran surat Oh sudah ada yang benar sudah ya sudah ya oke sudah Ustadz sudah Ustadz Oke baru juga yang benar saya butuh lima deh lagi dua lagi dua lagi cepat-cepat-cepat Oke sudah stop oke yang belum mendapatkan yang nanti ada kesempatan lagi ya oke yang ada kesempatan lagi ya siapa yang dapat kita nanti umumkan ya Ustadz nanti akan kami umumkan melalui wali kelas ya dalam bila yang bergabung yang sudah 282 Masya Allah dari 283 berarti hampir 100% yang bisa mengikuti acara bisuda pada hari ini yang satu oke terima kasih anak-anak eh tetap disini nanti akan ada we doorpress lagi selanjutnya selanjutnya jadi silakan tetap stay tune disini ya oke ya acara selanjutnya tiba-tiba kita pada acara puncak hadirin yang berbahagia inilah prosesi wisuda tartili akbar angkatan ke-12 SD Al-Irsyad Al-Islamia 01 Purwokerto tahun pelajaran 2020-2021 Purwokerto tahun pelajaris ini Ouah Askiya Saufah, Putri Bapak Nizar. Akmal Abdul Ghani, Putra Bapak Singgi Wilujan. Muhammad Rayyan Al-Fatan, Putra Bapak Nofira Antoni. Kami ikanlah kurang susi, jalan terang hidup kami. Salsa Bila, Putri Bapak Sobri. Kami ikanlah kurang susi, putri Bapak Sihid Mas Duki. Kami ikanlah kurang susi, jalan terang hidup kami. Zafira Zahida Zahra, Putri Bapak Kodri Santosa. Awfah Suni Akilah, Putra Bapak Taufik Nur Arifin. Dahayu Putya Manguyu, Putri Bapak Satria Adi Wibowo. Gaida Hanin Suraya, Putri Bapak Toto Yulianto. Lila Fausti Ifidina, Putri Bapak Joko Sutopo. Jalan terang hidup kami. Reza Fardan Subagyo, Putra Bapak Tabah Murih Subagyo. Aleksandra Maurin Kinasi, Putri Bapak Selamet Suprihadi. Alvaro Zafran Arkarega, Putra Bapak Ferry Indrianto. Arganta Zaki Moisani, Putra Bapak Dimas Nur Cahyono. Ashraf Mumtaz Muhammad, Putra Bapak Klik Haji Yanto. Ashwina Shakila Afsena Dana, Putri Bapak Aditya Ariesta. Lukna Maritsa Arkananta, Putri Bapak Eko Wahyu Witanto. Muhammad Anargya Narendra, Putra Bapak Muhammad Harsya Pambudi. Kuinsya Zafira Subekti, Putri Bapak Anteng Subekti. Victor Valdis Ramadhan Pegiarto, Putra Bapak Andik Pegiarto. Zain Raska Airlangga, Putra Bapak Yudi Ismanto. Aina Raffa Kus Hidayat, Putri Bapak Hidayat Kusugi Harsong Wibowo. Azaleah Syaukina Zulfa, Putri Bapak Helmi Zulfadli. Faridha Nur Kamila, Putri Bapak Suwarno. Kafindra Raja Razik, Putra Bapak Endro Suryanto. Mahira Bilkis Izzati, Putri Bapak Agus Surono. Zahia Al-Mairah Yufidani, Putri Bapak Muhammad Afriza Yufidani. Ashraf Danis Muhammad, Putra Bapak Kelik Haji Anto. Azia Syafa Syarifuddin, Putri Bapak Ihwan Syarifuddin. Kiraya Syafia Az-Zalfa Hidayat, Putri Bapak Firman Fitri Hidayat. Kerja Kecil Kami Baca Hidayat Kusugi Haji Anto. Zikrina Sofia Rahmadani, Putri Bapak Deddy Wardani. Mida Mumtazah Erliah, Putri Bapak Ganda Arif Ahmadi. Senia Sitkiya Putri Iskandar, Putri Bapak Iskandar. Al-Farezal Arkan Kristanto, Putri Bapak Agus Kristanto. Aurelio Diandra Septyano, Putra Bapak Jahid. Fatimah Az-Zahra, Putri Bapak Agus Dwi Putra Setiawan. Muhammad Ihsan Firdaus, Putri Bapak Wahyu Pamungkas. Kodita Samara Jafar, Putri Bapak Agus Jafar Al-Jabri. Amri Yusuf Kurniawan, Putra Bapak Arif Kurniawan Suksmono. Akilah Bilkis Quina Komro, Putri Bapak Saryono. Arsatya Raka Dirgantara, Putra Bapak Anang Hardoyo. Azalea Alexa Zahid, Putri Bapak Yoni Aditya. Muhammad Rafa Rizki, Putra Bapak Sadimin. Akbar Awliya Hafiz, Putra Bapak Cahyadi Soli. Alfa El Fatim Zahra, Putra Bapak Agung Widyantuk. Fanzah Atika Zahra, Putri Bapak Sapan. Kejah kecil kami baca, aku antar. Kanaya Nashwa Syakina, Putri Bapak Rahmat Basuki. Muhammad Arroyat, Putra Bapak Rasetyo Trikun Choro. Muhammad Atala Al-Ghifari, Putra Bapak Taufik Kurniawan. Muhammad Ragid Raskan Artaru, Putra Bapak M Sururi. Nafiza Gaida Al-Honsa, Putri Bapak Muhammad Hasan Abdu. Muhammad Rafa Adi Pramanah, Putra Bapak Jahuli. Muhammad Rafa Adi Pramanah, Putra Bapak Taufik Kurniawan. Muhammad Rafa Adi Pramanah, Putra Bapak Taufik Kurniawan. Khalisa Ataris Zufaira Aiman, Putri Bapak Lukman Hadi. Muhammad Rafa Adi Pramanah, Putra Bapak Taufik Kurniawan. Muhammad Rafa Adi Pramanah, Putra Bapak Taufik Kurniawan. Hanansia Lubna Waryadi, Putri Bapak Uji Waryadi. Muhammad Rafa Adi Pramanah, Putra Bapak Taufik Kurniawan. 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 Adelia Sekar Fresia, Putri Bapak Handi Rudianto Ailen Nabila Az-Zahra, Putri Bapak Panggi Widodo Alzena Harfi Pratama, Putra Bapak Trihendra Sakti Akilah Zahra Kiandra Irawan, Putri Bapak Irwan Hastanto Fadil Sakit Najib, Putra Bapak Aris Diono Genio Livgrin Prinseta, Putra Bapak Oktav Abri Purwanto Kamania Indira Nareswari, Putri Bapak Rian Indrianto Lalu Adim Habibullah, Putra Bapak Lalu Rian Hasbullah Muhammad Darel Aleksandro Altair, Putra Bapak Aleksandro Najwa Khaira Wilda Alam, Putri Bapak Ahmad Fathul Alam Naura Azalia Riansah, Putri Bapak Fathan Yudi Riansah Raiz Khairan Altoilah, Putra Bapak Rohmat Chatur Widianto Rangga Atila Hamizan, Putra Bapak Tinton Wayah Eka Reina Azalea Arshifa, Putri Bapak Roni Kusuma Hendra Rama Janitra Ahmad, Putra Bapak Ahmad Mujahid Amin Talita Shakila Karamina, Putri Bapak Lukman Rinanto Aditya Bagas Daniswara, Putra Bapak Tandu Ramadhani Afifah, Putri Bapak Torik Al-Farid Akhil Asya Kordelia Dhani, Putri Bapak Evik Yufidhani Akhil Asya Kordelia Dhani, Putri Bapak Evik Yufidhani Faiza Kula Azmina, Putri Bapak Kodir Keanu Nabhan Khalifi, Putra Bapak Pinki Aries Susanto Kenzi Tristan Maheswara, Putra Bapak Agus Ferry Irawan Nafin Gyo Abiyoga Dewantara, Putra Bapak Wahyu Dewantara Radela Kirana Margatama, Putri Bapak Dwi Andinata Margatama Brian Muhammad Faiza, Putra Bapak Ardiansyah Yasir Amri Sirilia Aisyah Tiffany, Putri Bapak Titoni Danu Prasetyono Nabil Zora Ataya, Putra Bapak Suswanto Rajendra Titan Almair, Putra Bapak Dwi Budi Susanto Rahshan Aga Alafa Putra, Putra Bapak Syamsul Akbar Putra Riksha Syafa Al-Fadila, Putri Bapak Pujianto Valencia Navara Trivosa, Putri Bapak Rainol Valencia Navara Trivosa, Putri Bapak Rainol Karissa Nurrah Madani, Putri Bapak Galih Budi Setiawan Dahayu Anindya Hak, Putri Bapak Teguh Setiawan Dahayu Anindya Hak, Putri Bapak Teguh Setiawan Dinar Atiyah Nadifa, Putri Bapak Soni Handono Kina Salsabila Sarindri, Putri Bapak Teguh Sarawono Kina Salsabila Sarindri, Putri Bapak Teguh Sarawono Kianyo Syakilagam Rahmat, Putra Bapak Hasanuddin Rahmat Ihsanul Fajri, Putra Bapak Purcah Yadi Ihsanul Fajri, Putra Bapak Purcah Yadi Putra Bapak Bambang Setiawan Rumpoko Rayendra Raska Andiono, Putra Bapak Septyadi Andiono Aisyah Kaulan Karima, Putri Bapak Sudrajar Aisyah Kaulan Karima, Putri Bapak Sudrajar Inaya Jihan Atifah, Putri Bapak Anggoro Dwiretnadi Inaya Jihan Atifah, Putri Bapak Anggoro Dwiretnadi Jibran Aymar Annafi, Putra Bapak Suarsi Kisah Afariella Kirana Saputra Putri Bapak Hendi Wahyu Saputra Kisah Afariella Kirana Saputra Muhammad Al-Farish Arif Putra Bapak Eka Kurnia Arif Sukaryadi Narantaka Kaisar Kan Sukma, Putra Bapak Dwi Irawan Sukma Reski Balian Subagyo, Putra Bapak Tabah Murih Subagyo Talita Aufa Zafirah, Putri Bapak Fajar Setiadi Adrian Fatih Akuwila, Putra Bapak Budi Susanto Askiya Chaira Nadifa, Putri Bapak Amin Makhruf Arjun Syafiq Ramadhani, Putra Bapak Usworo Narendra Kenji Fanani, Putra Bapak Umar Fanani Nisrina Haifa Zakauha, Putri Bapak Basuki Dwi Sulistyo Raffi Adrian Devan Adhyat Sarazan, Putra Bapak Aris Setiadi Gunawan Ashila Jenga Auliantika, Putri Bapak Ferdian Anggun Prasetyo Faiza Andes, Putra Bapak Wempi Andes Budi Prasetyo Fatan Hanif Sulistiono, Putra Bapak Enggar Aji Es Kalingga Rendra Raharjo, Putra Bapak Irawan Ginanjar Raharjo Kirana Lugina Purnama, Putri Bapak Dodi Purnama Muhammad Rafi Rabbeni, Putra Bapak Elan Jailani Nadia Valeri Agata Wicaksono, Putri Bapak Nova Bayu Wicaksono Rhea Kirana Wulansari, Putri Bapak Satrianto Wirawan 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 Alfarel Nandra Kalfani, Putra Bapak Galih Ardi Alfiana Anindya Najla Zakiyah Putri Bapak Fitriyono Effendi Arvin Ardan Armanda Putra Bapak Siswanto Faira Arashi Laksono Putri Bapak Yuli Laksono Akilah Sania Hartanto Putri Bapak Dwi Hartanto Fatimah Zakiyah El-Hazimah Putri Bapak Muhammad Irham H Muhammad Al-Fatih Ziovan Anandi Putra Bapak Andi Supriyanto Halif Lazwardi Subki Putra Bapak Takiuddin Subki Faizal Azmul Muzaki Putra Bapak Windy Prasetyo Faras Aislin Khairunisa Putri Bapak Gortrong Nuryadi Raditya Mahesa Raka Saputra Putra Bapak Kiswo Halisani Zafira Putri Bapak Pustadi Muhammad Rashid Firdaus Putra Bapak Agus Syamali Narendra Mahija Mahib Putra Bapak Pambudi Susilo Naila Hasna Izzatun Nisa Putri Bapak Aan Eko Ruswanto Raisa Zia Askadina Putri Bapak Agung Dwi Atmoko Raisa Humaira Nachita Seil Putri Bapak Ilham Putra Samudra Karya Kartika Indrawan Putra Bapak Krisan Indrawan Valencia Mirabel Setiawan Putri Bapak Adi Setiawan Rafa Asyar Auladi Putra Bapak Bayu Septo Prihantoro Khadijah Nur Sintadewi Putri Bapak Sutarwo Kiranya Safa Izzatun Nisa Putri Bapak Atohawi Pradid Natna Zia Afisa Khairan Nisa Putri Bapak Iwan Supriyantoro Zia Afisa Khairan Nisa Putri Bapak Iwan Supriyantoro Fais Imanur Basi Imanur Basi Pares Masfara Putra Bapak Ghanis Bahari S Jasmin Kuina Rahel Putri Bapak Cecep Kurniawan M. Rusdi Kalila Ajwa Aynurrohim Putra Bapak Sehan Aynurrohim Muhammad Aska Nur Afandi Putra Bapak Heri Nur Afandi Muhammad Royan Arsyad Putra Bapak Muhammad Khusni Yusuf Nadia Safiya Abidah Putri Bapak Suparko Yasdan Aditya Gali Putra Bapak Gali Agus Kholik Imam Satyanaraya Alfaris Putra Bapak Kurniawan Bogoyus Tanto Akilah Almira Hidayah, Putri Bapak Taufik Hidayat Aurora Cantika Zahra Putri Haryanto Syah, Putri dari Bapak Agus Haryanto Muhammad Agung Abdul Kudus, Putra Bapak Agung Sagita Ari Muhammad Ihsan Fadli, Putra Bapak Joko Triharyanto Ya Allah Surahkanlah Bapakku pada kami Naila Kanza Hafizah, Putri Bapak Arief Mulyanto Nauta Al-Safa Ahonui, Putri Bapak Derajat Triutomo Naila Fikriya Az-Zahra, Putri Bapak Mustamim Lutfi Radinka Husna Aziza, Putri Bapak Nur Aziz Sekar Ayu Ar-Roshid, Putri Bapak Sulistyo Ratriono Sekar Ayu Sahira, Putri Bapak Ruslan Waldan Abim Ananda, Putra Bapak Yohan Handrianto Ahtar Ghaizan Bibo, Putra Bapak Anton Harry Wibison Amalia Firza Zakira, Putri Bapak Khoirul Anwari Besar Panglima Pangestu, Putra Bapak Triono Budha Arjuna Pamungkas, Putra Bapak Badru Bapak Arjuna Pamungkas, Putri Bapak M. Latif Nadia Kirani Putri Andriana, Putri Bapak Nova Andriana Naswa Ramadhani Kurniawan, Putri Bapak Lukman Tri Kurniawan Mirbita Calya Ardianti, Putri Bapak Sutri Bapak Kurniawan Mirbita Calya Ardianti, Putri Bapak Sutri Bapak Kurniawan Satayumi Adanya Tarisa, Putri Bapak Gunawan Adelio Raka Viratama Sunggodong, Putra Bapak Irlan Apri Sunggodong Alia Kalunia Islam, Putri Bapak Martoyo Farel Atalah Budi Putra, Putra Bapak Arif Eva Budi Waluyo Muhammad Ardian Fatih, Putra Bapak Prima Adi Triana Muhammad Arkananta Baladevaro, Putra Bapak Nur Edy Wasana Naofal Farhan Danis Hairi, Putra Bapak Andri Ibnu Lutfi Satya Kaliani Hadidja Darmeswari, Putri Bapak Babuk Puji Sartosa Zahra Aira Novalina, Putri Bapak Ali Ma'mul Aisa Maura Akrana Biha, Putri Bapak Didin Sharifuddin Kwasasid Daffa Faizda Abdullah, Putra Bapak Isnaini Abdullah Jamilah Putri Bapak Mustafa Rengganis Reva Denaya, Putri Bapak Aris Eka Satria Sania Imtias, Putri Bapak Mustafa Zafran, Putra Bapak Kumar Anindya Citra Kirana, Putri Bapak Yosi Ibrahim Jafian Fatih Al-Kayis, Putra Bapak Dedik Hanintio Delisa Salsabila Putri, Putri Bapak Robi Erwansyah Fayad Nafi Akbar, Putra Bapak Teguh Santosa Griselda Azaliya Setiawan Putri, Putri Bapak Humu Setiawan Ibrahim Husay, Putra Bapak Erwan Ritwanto Muhammad Faiz Al-Rashid, Putra Bapak Arif Fitriyadi Solihin Muhammad Faiz Al-Rashid, Putra Bapak Arif Fitriyadi Solihin Selda Alesa Permata Suhandono Putri, Putri Bapak Suhandono Andrea Dayani Rasusanto Putri, Putri Bapak Arif Susanto Triana Aurelia Azari, Putri Bapak Muhammad Hervin Fahri Alim Arshid, Putra Bapak Imam Ashari Han Putra Agiat, Putra Bapak Agung Purwawinanto Muhammad Alfiansyah, Putra Bapak Teguh Setia Muhammad Marsakal Kusumo Muhammad Marsakal Kusumo, Putra Bapak Jati Kusumo Kaisatar Juniyogi, Putra Bapak Pamuncak Ijul Samugi Riminta Atika Fiari, Putri Bapak Roni Oktaviyari Rizal Tangguwi Caksono, Putra Bapak Joko Triharyanto Rosan Muhammad Ikhsan, Putra Bapak Suwondo Swista Aska Awyandra, Putri Bapak Chandra Abian Prabaswarasena, Putra Bapak Anas Saiful Bahtiar Ahnaf Aska Burhanuddin, Putra Bapak Burhanuddin Anna Ahsanu Nadia Rahman, Putri Bapak Abdurrahman Awfazara, Putri Bapak Sugiyarto Kanaka Balenkit Yafir Rahman, Putra Bapak Nur Rahman Raisha Arinandia Putri, Putri Bapak Rosi Hernandia Riko Badrika, Putra Bapak Karyanto Adrian Pradipta Amzari, Putra Bapak Siswadi Aska Safirah Diana Putri, Putri Bapak Andi Gustono Banu Prabaswaranityasa, Putra Bapak Kudiarto Farhan Abdurrahman, Putra Bapak Andi Iskandar Farhan Abdurrahman, Putra Bapak Andi Iskandar Farhan Abdurrahman, Putra Bapak Andi Iskandar Krizala Hawra Putri, Putri Bapak Haris Budiman Hisham Abdul Hakim, Putra Bapak Abdul Hakim Hansa Prima Arista Putri, Putri Bapak Sunyo Pringo Kirandin Alzena Kamil, Putri Bapak Ranu Sugianto Muazzam Ataya Nurwahyudiyat, Putra Bapak Deddy Antawahyuwadi Nadif Trisyoka Sivanto, Putra Bapak Trisetyo Hartanto Sabita Hansa Azza Anugrah, Putri Bapak Narko Aisyah Salsabila Janeta Ardiansyah, Putri Bapak Ardiansyah Nugroho Alisiandra Latif Hanindito, Putra Bapak Apit Nurdiman Erlihan Smarwah Tiamon Nur De Amor, Putri Bapak Agus Hamam Manggar Sasmita Serayu, Putra Bapak Oki Edy Purwopo Muhammad Arkan Aupa Hanapi, Putra Bapak Harun Subakyo Muhammad Natan Uwais El Karhuh, Putra Bapak Agus Salim Nizam Amir Muhassim, Putra Bapak Amir Syed Muhassim Ashifah Rahmadani, Putri Bapak Karwito Azriel Dimitra Daud, Putra Bapak Sulis Aditya Nugrahita Zaki Waldan Falah, Putra Bapak Arief Junawan Fahri Sahha Pramaditya, Putra Bapak Mish Tamto Fatih Abdillah, Putra Bapak Jarwoto Ariono Galang Prasetyo, Putra Bapak Feri Prasetyo Hanan Rifat Idyantomo, Putra Bapak Haris Nuradyanto Hasna Nur Fadillah, Putri Bapak Hawit Ahmad Maulana Malik Ibrahim, Putra Bapak Junaidi Mirza Al-Faiza, Putra Bapak Asep Saprudin Mirza Al-Faiza, Putra Bapak Asep Saprudin Muhammad Fadhil Maulana Brata, Putra Bapak Yudhistira Arya Brata, Nesya Konita Putri Adiantara, Putri Bapak Ganesh Adiantara, Korina Bilkis Kinsiani, Putri Bapak Bapak Salihin, Silvia Cahya Lestari, Putri Bapak Didit Lestio Wibowo Afrina Raniyah Kiyasati, Putri Bapak Tendi Novara Ahzadanis Pramaditya, Putra Bapak Aprilyanto Agung Kartika Widodo Al-Taf Agastya Adabi, Putra Bapak Asep Rahmat Mulyadi Arnindia Feta Anaro, Putri Bapak Anggoro Pamilihanto Azelya Esa Arafah, Putri Bapak Wiku Prihambodo Al-Tafunisa Maharani, Putri Bapak Mustafa Farah Akilah Az-Zahra, Putri Bapak Nora Afrian Herlian Janang, Muhammad Rafael Hansa Ar-Rafiq, Putra Bapak Dwi Hantaro Sutama Putro Ertian Ariga Deniswara, Putra Bapak Setianto Fawaz Hidayat, Putra Bapak Arinur Hidayat Hifarul Fiza Al-Kautsar, Putra Bapak Tri Sugiyarto Gilbran Hikmal Hanantia, Putra Bapak Iwan Bagus Hapsari Jinan Fatia Maulid Diana, Putri Bapak Nurholis Keisyenada Sabrina, Putri Bapak Imam Bayhaki Khiar Naraya Arjuna Darmawan, Putra Bapak Apri Darmawan Tiara Karisya Tanlalana, Putri Bapak Muhammad Angger Tanlalana Muhammad Nafis Ridwansyah, Putra Bapak Ibnu Isban Nauli Zakirah Al-Halifi, Putri Bapak John Maurawa Amir Es Naila Al-Mahira Adhifa Shanum, Putri Bapak Barkah Bangkit Prastomo Radinka Belva Tristan Ardhani, Putra Bapak Tridani Susilo Raisha Ukiya Raditya Nayotama Fatahillah, Putri Bapak Cahyo Anggit Budi Aji Saputra Muhammad Firas Al-Faro, Putra Bapak Tri Yulianto Syafi Al-Faris Hidayat, Putra Bapak Untung Hidayat Muhammad Sofyan Zaki, Putra Bapak Adi Widodo Rizaldi Aziz Setiawan, Putra Bapak Purwabudi Setiawan Zafiratus Zahro, Putri Bapak Edi Purwanto Fahrizal Ghafra Arudaya, Putra Bapak Hendrianto Eko Saputro Jasmine Kirana Putri Sidarta, Putri Bapak Tivik Deni Sidarta Zafira Nailandita Tahapari, Putri Bapak Tivik Deni Sidarta, Putra Bapak Eko Waluyo Almira Jadediah Pramesti Putri Bapak Selamat Suprihadi Muhammad Aska Abdurrahman Putra Bapak Ali Mustafa Surur Aiko Tia Syarafanya Agusta Putri Bapak Agus Sudono Sehan Ali Osaze Putra Bapak Ahmad Buyung Nusantara Sania Sabriena Aulia Putri Bapak Nanik Ishincan Busani Muhammad Fahri Aufani Putra Bapak Ari Haryadi Syafira Elisa Rafifah Putri Bapak Ferry Cahyono Amirah Zahra Rafifah Putri Bapak Dimas Arya Mahendra Sadewa Gemilang Ramadan Putra Bapak Teguh Wahyudi Iyasa Davis Putri Bapak Davis Busim Siswara Iyasa Davis Putri Bapak Teguh Terima kasih kepada yang sudah membacakan nama-nama wisudawan kita Terima kasih yang masih bergabung Tetap semangat ya kita belum selesai Yuk kita lanjutkan kembali Acara selanjutnya adalah Penghargaan Wisudawan Terbaik Angkatan ke-12 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto Tahun Pelajaran 2020-2021 Daftar wisudawan Terbaik Tahira Kurota Aiyun Masjuki Lila Fausti Ifidinia Aku tak akan bertahan Aku tak akan bertahan Kalau sulit melalakan Allah beri aku kekuatan Ku impikan Sepasa mangkota Askuina Sakila Aksena Dana Seperti bertanda Kau aku sangat ku cinta Aku jika engkau karena apa Aina Rahwa Kusfidayat Ku cinta ummi Ku cinta abih Tuhan Ratu Amin Berwarna bersama Di sukar datangku Zikrina Sofia Rahmadani Asyaf Deniz Muhammad Ku impikan Sepasa mangkota Ku berikan Asyaf Deniz Muhammad Fatimah Az-Zahra Alfa El Fatimah Az-Zahra dalam hati ku cinta ummi ku cinta hati berwarna bersama di sekadang-kamu Reza Fardan Subagio Quinsa Zafira Subekti Kalmaniya Indira Nareswari Afifah Afifah Riksa Syafa Al-Fadila Karissa Nurrahmadani Rezki Balian Subagio Fatimah Zakiya El-Hazimah Ku putuskan satu impian Aku ingin jadi Asila Jingga Aulian Tika Ku akan bertahan Kalau sulit melalakan Anindya Rajla Zakiya Valencia Mirabel Setiawan Muhammad Agung Abdul Kudus Khalil Ajwa Ainur Rahim Khalil Ajwa Ainur Rahim Radinka Husna Aziza Sekar Ayu Ar-Rashim Sekar Ayu Ar-Rashim Berwarna bersama di sekadang-kamu Amalia Firza Shakira Adelio Rakawiratama Adelio Rakawiratama Sungbodo Al-Rashim 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 Erza Europas Al-Rashim Al-Rashim Mohamad Ihsan Virdaus Al-Rashim Ahnaf Aska Burhanudi Awfazera Mirza Al-Faizah Hasna Nur Fadila Fawas Hidayat Nauli Zakirah Al-Khalifi Naura Azaliah Riansyah Amirah Zahra Rafifah Alhamdulillah Alhamdulillah tadi telah dibacakan penghargaan Untuk Wisudawan dan Wisudawati terbaik Angkatan 12 SD Al-Islamia 01 Purwoperto Selanjutnya, bagaimana Ustada? Bagaimana anak-anak? Masih semangat Terima kasih ya Untuk menambah semangatnya ya Siap, Ustada akan membagikan lagi Door Prize Siap, siap Siap, siap Siap, siap Siap, siap Jari-jarinya Oke Ustada, silakan chatnya dibuka terlebih dahulu Siap Siap ya, siap komen di kolom chatnya Oke Siap jari-jarinya Siap jari-jarinya Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah siap, dengarkan baik-baik Berapa Berapa Banyak Jumlah wisudawan hari ini Silakan Silakan Wow Pertepatan Ayo Ayo Siap Nama Yang Memberikan Tausia hari ini Siapakah nama Ustada yang memberikan tausia Ayo 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 Silakan Ayo Ayo 5 4 3 2 1 Oke Waktu habis Waktu habis Alhamdulillah ya Deg-degan gak sih? Deg-degan Ya terima kasih ya yang sudah Oke Nanti akan diumumkan Yang beruntung Yang mendapatkan rezeki doorpress hari ini Bagi yang belum beruntung Jangan Apa ya? Berkecil hati Iya betul Ya Mungkin nanti akan ada rezeki-rezeki lain dari orang tua mungkin ya Hadiah Hadiah Ya Karena hari ini sudah Hari ini merupakan hari kemenangan ya Untuk anak-anak semua yang hadir pada hari ini Wisuda Tartili Itu adalah hari yang Spesial Tentunya nanti hari ini akan mendapatkan Sesuatu yang spesial juga mungkin ya Dari orang tua Oke Baik Ustada akan lanjutkan Hadirin yang berbahagia Berikut adalah Video tayangan pada saat Ananda berjuang untuk belajar Al-Quran Terima kasih Ayah dan Bunda Yang telah Mohon maaf Acara selanjutnya Menyanyikan lagu Wisuda Kepada Wisudawan Dan disilahkan Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Ayo ya perhatikan pertanyaan yang pertama ya tadi ya pertanyaannya apa ya Wih sudah angkatan keberapakah hari ini ya ke dua belas Yeay betul ternyata anak-anak perhatikan tapi hanya beberapa anak saja yang beruntung untuk soal nomor satu ini ya Ustada bacakan bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati insyaallah nanti akan ada kesempatan lain lagi ya untuk mendapatkan doorpressnya Siap Ustada akan bacakan nih soal yang pertama diraih oleh Zain Raska Yeay Alhamdulillah selamat Mas Zain Raska Kemudian yang kedua ada Zahra Alhamdulillah Kemudian Zahra Amirah Zahra ya ada Amirah Zahra Soalnya Zahra nya banyak ya Amirah Zahra Selamat ya Kemudian ada Satya Kaliani Ya ada Satya Kaliani Yeay aku dapet aku dapet Lanjut Lila Fausti Alhamdulillah Ya selamat Mbak Lila Fausti Benar menjawab dengan benar dan cepat ya Kemudian yang terakhir nih untuk soal nomor satu ada Nauli Nauli siapa ya Ustadz? Nauli kelas tiga Ya oke selamat untuk Mbak Nauli Selanjutnya Ustadz Soal nomor dua Ya oke yang beruntung lagi Yaitu untuk pertanyaan kedua Surat apa yang dibacakan oleh Ananda Kudus? Nah ayat Ayat dan ayatnya ya surat dan ayatnya Oke yang berhasil mendapatkan Jawabannya Ustadz Ada Ustadz Ada Ustadz Ada Ustadz Ya surat dan ayatnya ya Ustadz Ya oke Yang pertama adalah M Raffi Robbani Ya Mas Raffi Robbani Kelas apa ini? 2 E Selamat Selamat Kemudian yang kedua adalah Najwa Najwa Yang ketiga adalah Nayla Kansa Ini kelas dua Kelas dua Kelas dua Nah ilahkan sah Ya kelas dua Silahkan menghubungi wali kelasnya masing-masing Silahkan nanti Boleh menghubungi wali kelasnya masing-masing Hadiah boleh diambil pada hari Selasa Ya selanjutnya pertanyaan yang ketiga Pertanyaan yang ketiga Berapa banyak jumlah wisudawan hari ini? Jawabannya adalah yang benar 283 Yang berhasil ya itu Yang beruntung adalah Adelio Raka Selamat Selamat Adelio Raka Selanjutnya yaitu Ada Akyun Ya Selanjutnya Ada Abdul Kudus Ya Kemudian Cita Askiya Lu Siapa ya? Cita Askiya Latif Oke Kemudian Selanjutnya Ada Sani Betul Suni apa Sani nih? Sani atau Suni Ustaz? Suni ya Kelas berapa nih? Sani Oke Kelas satu Satu B Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Ada Naila Fikri Selamat Naila Fikri Selamat Ya Lanjut pertanyaan terakhir Ya Siapakah nama yang memberikan tausia hari ini? Jawabannya adalah Ustaz Ibn Rahi Yang mendapatkan atau yang beruntung adalah Saufa 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 Kemudian Kalisa Kelas 2A Aisa Kaulana Kaulan Karima Kelas 2D 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 Ya ya Faira Kemudian Akilah Bilkis Dan Kenzi Tristan Alhamdulillah Selamat Selamat Untuk para Pemenang Yang dapat Doorpress Selamat yang beruntung Silahkan Mendapatkan Doorpress Pada acara ini ya Silahkan boleh Menghubungi wali kelasnya masing-masing Pengambilan hadiah pada hari Selasa Ya Sekolah ya Silahkan Ust Dilanjutkan Dilanjut ya Acara Selanjutnya Sampailah kita pada penghujung acara Demikian rangkaian acara Wisuda Tartili Akbar Angkatan ke-12 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto Tahun Pelajaran 2020-2021 Semoga kegiatan ini menjadi amal soleh serta memotivasi kita semua Untuk membina diri kita sendiri dan keluarga Agar semakin dekat dengan Al-Quran Serta menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kita Semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di yawmul akhir nanti Amin Amin Ya Rabbah Amin Ya Segena Panitia dan kami dari pembawa acara Mohon maaf atas segala kesalahan Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Silahkan boleh meninggalkan ya Atau boleh live Terima kasih yang sudah sampai bergabung Sampai akhir Ya Silahkan Selamat menonton! Silahkan Terima kasih Terima kasih.